Para sahabat sekalian, kali ini Jedela Aam menghadirkan seorang tokoh muda, wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia dan juga Belarus, yaitu Pak Aziz Nur Wahyudi. Saya atau kita biasa memanggil sehari-hari Kak Aziz. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kehidupan di kota Moskow, tempat Kak Aziz bertugas. Kak Aziz, selamat malam, selamat sore di Moskow ya. Ya, selamat malam di Indonesia, selamat sore waktu Moskow. Di sini masih jam 4 sore, Kak. Jam 4 sore ya. Kak Aziz, terima kasih nih sudah bisa bergabung di program Jendela. Nah, ini ngomong-ngomong udara atau cuaca, di Moskow sedang musim apa sekarang ini? Ini di sini sudah masuk musim salju, musim dingin ya, Kak ya. Oh, oke. Ya, cuaca cukup ekstrim di sini, tapi hari ini saat ini hangat ini, Kak. Oh, oke. Hangatnya berapa derajat itu? Sekarang sih 0 derajat ya, saat ini ya. 0 derajat dibilang hangat itu, Kak Aziz? Hangat itu, Kak. Karena 2 minggu lalu minus 19. Ya, kemudian minggu lalu minus 10. Dan sekarang ini 0. Jadi kami senang sekali udaranya hangat menjelang Natal besok. Jadi Natal di sini baru besok tanggal 7 Januari, Kak. Oh, oke. Saya dengar itu Natal Kristen Ortodoks yang dianggung masyarakat Rusia, ya, Kak? Iya. Jadi memang, Kak, penduduk Rusia ini kan jumlahnya sekitar 145 juta. Oke. Nah, 101 juta di antaranya beragama ortodoks. Nah, ini besok mereka akan memperingati hari Natal mereka di tanggal 7 Januari. Jadi ini sekarang kantor-kantor resmi tutup, tapi ini di public venue, buka. Saya sedang di kafe, karena memang sambil menikmati makanan-makanan Rusia. Sudah habis sih, Kak, tadi sambil... Itu dekat KBRI, ya, kafe ini? Iya, iya, dekat kantor. Dekat kantor. Jadi ini sambil ngobrol dengan kakak, ya, kita ini kafe lah. Oh, oke. Lebih santai di kafe. Iya, Kak. Oh, oke. Kak Ziz, sudah berapa lama ya di sana, ya? Saya sudah dua tahun lebih. Dua tahun lebih, ya. Lebih lima bulan, Kak. Oh, oke. Cukup lama. Cukup lama, sih, dia cukup lama. Nah, selama dua tahun ini, apa nih, Kak? Kesan-kesan mengenai masyarakat Rusia, khususnya Moskow. Baik, Kak. Yang nomor satu, masyarakat Rusia. Nomor satu yang perlu dipahami, mereka ini bukan lagi komunis, ya, Kak. Karena masih banyak pandangan dari teman-teman kita di Indonesia bahwa masih dengan pemahaman lama, pemahaman Uni Soviet ketika mereka masih menjadi negara dengan haluan komunis. Setelah mereka pecah menjadi lima belas negara di tahun lapan, sembilan, sembilan puluhan, kemudian pewaris kesarnya adalah Rusia. Nah, Rusia menerapkan sistem demokrasi. Nah, ini yang perlu teman-teman semua ketahui, sehingga tidak ada lagi stigma ketakutan dengan komunis. Mengingat, ini potensinya sangat besar, Kak, untuk kita buat kerjasama, baik di bidang perdagangan, pendidikan terutama, Kak, juga ya, kebudayaan. Ini banyak yang masih menjadi semacam penghalang karena pemahaman yang salah. Nah, ini negara bukan lagi negara komunis, tetapi negara demokratis yang, apa namanya, maju, maju, ya. Jadi, mungkin di luar sangkaan teman-teman yang belum pernah melihat Rusia, belum pernah melihat Moskow, melihat kota yang besar, kota yang megapolitan, tetapi pertama aman, yang kedua bersih, yang ketiga modern, Kak. Nah, ini dibanding negara-negara di Eropa Barat atau Amerika, ini tidak kalah, Kak. Jadi, ini kesan-kesan Rusia yang gelap, Rusia yang... Betul liter, gitu ya. Itu harus dihilangkan. Ya, itu tidak betul, Kak. Ya, karena mungkin banyak dimasuki media-media barat, ya, sehingga media, ya, apa yang terjadi, perkembangan sendiri di Rusia ini tidak tercover. Sementara, perubahan di sini sudah sangat-sangat luar biasa, Kak. Nah, ini kesan pertama yang mungkin teman-teman harus pahami. Ini negara yang luar biasa maju, ada potensi untuk kita bekerjasama di bidang pendidikan, pertahanan, pariwisata, apapun, Kak. Ini, ini apa ya, teman yang sangat baik yang bisa kita manfaatkan. Hmm, oke. Nah, itu saya kira yang perlu diluruskan. Karena memang betul, itu gambaran umum di masyarakat kita. Rusia itu masih otoriter, terus sosialis, gitu. Iya, iya. Pokoknya, nggak nyaman untuk berkunjung, gitu ya. Tapi, makanya nggak seperti itu, ya. Iya, iya, salah, Kak, itu, Kak. Makanya, kalau datang ke sini, teman-teman, ya, ini karena border masih ditutup. Nanti, suatu ketika dibuka, ada kesempatan untuk berkunjung. Rusia ini adalah salah satu negara yang wajib dikunjungi, Kak. Oke. Ini, kalau sudah ke Rusia, melihat negara-negara barat itu lewat, Kak. Oh, gitu ya. Menarik, ini. Menarik. Terus, masyarakat Mas Kow sendiri bagaimana, tuh, sikapnya terhadap orang asing, ya, terhadap pendatang? Ya, pada umumnya, masyarakat Rusia, terutama kota-kota besar, mereka sudah terbiasa, ya, dengan orang asing. Jadi, sudah tidak lagi, sudah tidak lagi ada perasaan suriga atau ketakutan juga mereka. Nah, memang secara karakter, mereka dapat kita lihat pada awalnya dingin, ya, Kak, ya. Sesuai udaranya. Oke. Tetapi, ketika musim berganti, artinya ketika kita sudah mengenal, mereka adalah orang-orang yang hangat dan sangat bersahabat. Jadi, memang karakter Eropa Timur, Eropa Tengah, seperti itu, Kak. Ya, ketika kita sudah bisa mengambil hati, mereka adalah teman-teman yang sangat baik. Kalau sekilas, pasti akan dilihat dingin, gitu ya. Tetapi, lama-lama mereka akan hangat. Oke, itu kesan sekilas saja, ya. Begitu sudah kenal, mereka bisa terbuka, ya. Iya, iya, betul. Oke. Bahasa Inggris banyak digunakan, nggak? Jadi, gini, Kak. Di kota-kota besar, bahasa Inggris sudah mulai banyak digunakan. Oke. Karena sudah mulai kedatangan orang-orang asing. Dan pendidikan juga, terutama di sektor pendidikan, universitas-universitas ini sudah maju dan mereka sudah menjalin hubungan dengan banyak negara. Nah, bahasa Inggris menjadi bahasa yang wajib, ya, buat teman-teman muda Rusia. Jadi, kalau ketemu dengan anak-anak mudanya, mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Kecuali mungkin di kota-kota kecil, ya, ini bahasa Inggris masih menjadi hambatan. Tetapi, so far, ya, masih sedikit ada kendala, tetapi improving, Kak. Bahkan di fasilitas, ya, di fasilitas umum, seperti TREM, itu dua bahasa, bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Oh, oke. Jadi, sudah mulai diterima, ya, sebagai bahasa kedua atau Indonesia. Iya. Oke. Di luar dinas, ya, di luar pekerjaan, kehidupan rutinitas di hari-hari bagaimana bisa diceritakan? Aktivitas saya di luar kerjaan, Kak. Tentu saya gaul, ya, Kak, ya. Iya, nah, sosialita juga, ya, dengan masyarakat Moskow, dengan pekerjaan setempat. Iya, karena, Kak, apa, ya, salah satu dari yang dikerjakan diploma, tentu kan membangun jaringan, ya. Betul, betul. Dan kita membangun jaringan ini kan tentu dengan berteman. Ya, makaul, ya. Ya, semakin banyak kita punya teman, jaringan kita semakin bagus. Dan, ya, itu, Kak, kalau tidak ada kerjaan yang, atau kerjaan sudah selesai, ya, tentu saya akan eksplor Rusia, ya, jalan-jalan, ke beberapa kota, ngeliat tempat-tempat yang menarik, ketemu orang, ngafi, seperti sekarang ini saya sedang ada di kafe. Oke. Nah, ini kafe, ya, kafe-kafe di Rusia, terutama di Moskow, juga berkembang sangat pesat, ya. Dan jangan salah, Kak, kopi kita itu salah satu yang favorit untuk masuk di kafe-kafe di Rusia. Iya, nah, ini. Oke, kopi dari mana tuh? Dari mana saja yang berkelas, berjenis Arabica. Jadi, banyak yang dari Sumatera, dari Dayu, kemudian kopi dari, mana namanya, Toraja. Toraja. Jawa. Jawa. Sepanjang itu, mereka lebih suka kopi yang Arabica, Kak. Jadi, dengan saya masuk ke kafe-kafe ini, saya bisa ngecek, ada enggak kopi Indonesia. Oh, oke. Dan, hampir di semua kopi, kopi shop, kafe, gitu ya, banyak kopi-kopi kita yang mereka sediakan. Oke, oke. Sambil riset kecil-kecilan, ya. Tentang berlaku tadi, tadi. Iya, iya, iya. Jadi, sambil, Pak, cek pasar, Pak. Iya, cek pasar. Pasar kopi. Iya, 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 betul, betul. Jadi, lingkungan pergaulan itu dengan masyarakat Rusia, mungkin juga beberapa pejabat Rusia, tapi juga dengan kopi diplomatik lain, ya, Kak? Iya, tentu, tentu, Kak. Tentu, dengan diploma-diploma lain, kita punya pertemanan, ada teman-teman baik yang kita sering ketemu bareng, sering makan bareng, terutama juga dengan masyarakat Rusia. Ada beberapa teman baik, ya, dari kalangan sosialita atau selebriti Rusia yang kami kenal, dan turut membantu promosi Indonesia. Jadi, kita, saya sendiri, saya berkenalan dengan beberapa selebritinya Rusia, kemudian kita bisa minta tolong mereka untuk ayo bantu promosi Indonesia. Terakhir, kita dengan Miss Universe. Oh, oke. Kita minta tolong untuk bantu promosi 10 New Bali. Jadi, kalau orang Rusia pergi ke Indonesia, jangan hanya pergi ke Bali, tapi bisa lihat Labuan Baju, bisa ke Borobudur, ke Danatoba. Nah, ini dengan dibantu Oksana, teman baik yang belum Miss Universe itu, akan menjadi lebih luas daya promosinya, Kak. Oke. Jadi, saya kira itu pendekatan persahabatan, ya, lebih ditekankan, ya, membangun jejari, membangun koleksi, ya, persahabatan, ya, oke. Karena kita ingin juga kan melihat dunia yang semakin akrab, ya, semakin berteman dengan semua, ya. Iya, 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 iya. Oke, Kak, ini mengenai makanan, ya, saya tertarik mengeksplore itu, ya. Ada kehasan apa itu di makanan-makanan Rusia-nya? Oh, di sini ada beberapa makanan khas, misalnya bors. Bors itu semacam sup dari, kalau kita, buah, ini, bit merah, ya, ubi merah. Oke, bit merah, bit itu kan buah sehat, ya. Iya, ini menjadi makanan khasnya Rusia. Nah, kemudian juga ada kasiar, ya, telur ikan. Itu kalau dikasih roti, kemudian, atau disalat, itu juga sesuatu yang khas Rusia banget, gitu. Di luar podka, ya, Kak? Oke. Ya, itu terkenal sekali, ya. Saya belum pernah mencicipi, tapi dengarnya sering banget itu, nama podka itu. Kak, terakhir, ya, apa yang disarankan kepada para pelancong yang ingin melihat Rusia, ya? Oke. Nomor satu, eksplore dulu, ya, melalui internet, tempat-tempat mana saja yang kira-kira akan dipunjungi. Karena banyak sekali objek-objek tempat-tempat yang perlu dipunjungi. Museum sangat bagus, ya, karena tentu punya budaya menjelaskan tentang sejarah, dan lain sebagainya. Kemudian juga budaya, ya. Kalau kita lihat, misal di Moskow, ini adalah kota besar, ya, yang sangat heterogen. Tapi kalau kita lihat ke Saint-Gyphers, itu kota lebih ke Eropa Barat, ya. Yang akan dilihat adalah budaya-budaya barat, di mana banyak kanal seperti Amsterdam, dan bangunan-bangunannya itu bangunan-bangunan desain Itali. Tapi kalau kita kemudian berpindah arah ke kota Kazan, kota ini dominasi muslim, Kak. Jadi, ya, ya. Itu ke arah tengah mungkin, ya, ke arah di Asia, ya? Ya, karena mereka berdekatan dengan Kazakhstan, dan lain sebagainya. Nah, itu, Kazan itu adalah wilayah dari Republik Kazakhstan yang menjadi bagian dari Rusia. Nah, masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Di Rusia ada 25 juta orang yang beragama Islam. Nah, jadi kalau misalnya mau melihat Rusia, tentu harus melihat dari Rusia yang Moskow, Rusia yang Sikiter, termasuk Rusia yang didominasi oleh masyarakat mayoritas Islam di wilayah Dagestan, di wilayah Tartasan, nah, seperti di kota Kazan itu. Nah, juga, jangan salah lagi, Kak, tentang pendidikan. Pendidikan di Rusia ini, ya, ini bagus sekali, Kak, dan sangat fokus. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk melanjutkan pendidikannya di Rusia, setiap tahun mereka memberikan biasiswa 260 kursi untuk mahasiswa Indonesia. Nah, jadi silakan saja, nanti bisa dilihat dari website-nya Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta, ya, atau di website-nya KBR Imosco, di follow, diikuti Instagram kami, juga Instagram KBR Imosco, nah, nanti pada saat-saat tertentu pembukaan biasiswa, tentu kita infokan ke teman-teman semuanya. Dan pendidikan di sini bagus sekali, kok, Kak. Tekniknya luar biasa, kedokterannya bagus, belum lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Terima kasih, Kak Aziz. Ya, sama-sama, Kak. Kita nanti lanjut mengenai pendidikan tinggi di Rusia, ya, Kak. Baik, baik. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Salam sehat. Salam di Kostol, ya. Sama-sama, Kak. Salam sehat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.